Halo, selamat malam kawan-kawan Gijoman ya. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya, yang hampir setiap minggu berbagi tips perawatan murai batu ya. Bukan setiap minggu lagi ya, mungkin setiap hari itu saya membagikan tips, walaupun kadang-kadang ya sekali-sekali jualan di sini. Karena apa? Saya faktnya itu ya penjual burung, tapi ya kira-kira tiga bulan ini ya, ini saya kurang mendatangkan burung ya, karena kakak saya atau bos saya itu masih keluar kota ya, ya jadi di kamar ini banyak kandang-kandang yang kosong, ini kosong juga, di belakang itu ada ratusan kandang, kecil-kecil itu juga kosong, jadi tidak cuma ini saja ya kandangnya, karena dulu di sini tempat penampungan burung, kira-kira tiga bulanan berhenti. yang ada sekarang ini burung yang jadi atau gacor ya, yang sebelah kiri itu sudah ditransfer, tadi pagi tinggal kirim, cuman transfernya tadi telat, kira-kira pengiriman jampat transfernya ya maghrib, tapi sudah tahu, kalau pengiriman hari ini libur, maksudnya besok ya setiap tanggal merah itu via kereta libur, jadi ya dikirim besok Senin, oke terima kasih yang beli, sudah dikasih kepercayaan, juga selang waktu satu hari kirimnya, biasanya langsung saya kirim, kalau transfer itu langsung saya kirim, tapi pengiriman pas libur ya, oke, kenapa saya buat videonya malam-malam, ini tadi baru istirahat, oh keinget ada satu tips lagi gitu, jadi tadi waktunya antara itu ada tips, tips kali ini saya akan bagikan, pencegahan murai batu katarak ya, jadi saya buat tips ini, atau pencegahan ini, berdasarkan pengalaman saya, dan juga kawan-kawan saya ya, di sini ada klub juga saya, berdasarkan pengalaman itu, jadi saya mau bagi-bagi dengan kawan-kawan ya, karena burung itu, kalau matanya sudah katarak, jadi ibaratnya sudah, apa ya, cacat, cacat total maksudnya, sulit sekali untuk digunakan, kalau sudah katarak ya, buat kicauan saja seperti itu, oke, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, biar setiap hari juga, teman-teman mendapatkan update video terbaru saya, karena tanpa subscribe, teman juga, kesulitan untuk mendapatkan update video, tips-tips, atau burung, baru yang akan saya jual di sini, oke, jadi subscribe dulu, terima kasih, yang sudah subscribe dan mengikuti saya, terima kasih ya, oke, kita lanjut, tentang pencegahan murai batu katarak ini, saya ada sedikit cerita ya, ini, saya kira-kira tiga bulan yang lalu, dua bulan yang lalu, itu yang terakhir, satu kasus itu milik Pak Haji siapa, itu sekitar sini, burungnya itu jenisnya balak, semi balak, itu ekor panjang, hampir ekor dua-dua ya, jadi ekornya panjang, dulu pernah ditawar itu, kalau tidak salah, lima juta, balak ekor panjang itu, dua-dua satu lebih, itu, hampir ditawar, istilahnya mahal ya dulu, terus, setelah itu, dia ingin jual, tapi ternyata, orangnya pada tidak mau, pada tidak mau, akhirnya, dia panggil saya, coba dicek, kuat kamu berapa, saya cek ke sana, ternyata, tanpa dia sadari, burungnya yang ekor panjang itu, katarak, wah, itu, jadi orangnya juga tidak sadar, karena, apa, burungnya itu diolah dari trotol, itu istilahnya, normal, seperti itu, jadi, apa ya, kesalahan yang tidak disadari, apa penyebabnya, saya akan jelaskan di sini, oke, sebelumnya saya minta maaf, mungkin, pembicaraan saya ini, agak berbelit-belit, karena saya asli Jawa Tulen ya, Jawa Timur, atau dari kota Tulungagung, tapi tidak apa-apa ya, yang penting, penyampaian saya ini, bisa diterima ya, khususnya, bahasa Indonesia, ya juga pas-pasan, oke, kita lanjut, dari cerita tadi, setelah, saya teliti, menurut pengalaman saya, saya bilang, Pak ini diletakkan di mana, burungnya, seperti itu, jadi, posisinya dia itu orang kaya, burungnya itu, dia bilang, wonganut, enggak, apa ya istilahnya, enggak, pindah-pindah, pindah-pindah, songkong konukui, songkong konukui, lah itu, maksudnya, dari posisi situ, enggak saya pindah-pindah, jadi kemarin, saya lihat itu, karena dia orang kaya, tempatnya luas, dia, ditaruh di, ya, anu, apa, seperti ini, tapi posisinya itu dekat lampu, nah, jadi, seperti kaya ini, menaruh kaya ini, jadi, ini, dalam penataan ini, kalau untuk bakul, pas ya, tapi, kalau untuk orang lain itu, ada yang, mungkin teman-teman sudah tahu, yang sudah mempunyai pengalaman, ada yang kurang pas, jadi, saya cek itu, burungnya ditaruh dekat lampu, satu itu, jadi, burungnya ditaruh dekat lampu, tanpa dikerodong, ya, untung saja, itu, apa ya, untung saja burungnya, enggak mati, mati karena apa, karena dekat ini juga ada, hewan bahaya yang selalu terbang, biasanya keleper, seperti itu, jadi, kalau sudah makan keleper juga, dia, pastinya akan bermasalah, ya burungnya, karena keleper itu, banyak yang beracun, seperti itu, kita lanjut, jadi, kenapa dekat lampu bisa, katarak, satu, dekat lampu tidak dikerodong, misalkan ini, lampunya di sini, dekat lampu, dan juga dekat dinding, ya, itu kuncinya, jadi, pencegahan murai batu, supaya tidak katarak, itu, jangan didekatkan lampu, yang dekat dengan dinding, atau tembok, atau saja tembok, yang mengkilat berwarna putih, ya, cerah seperti ini, ini, di sini, saya sengaja, ini yang ada burungnya, saya taruh pojok di sini, satu, yang lainnya itu, di belakang ada beberapa, karena di sini tempatnya penuh, jadi, biar enggak stres ya, kalau banyak burung, dua, dua yang ada kerokoknya ini, tiga itu betina, betina medan, yang lagi dorong ekor, yang terakhir empat, burung yang sudah laku ini, ya, jadi, kenapa ini tidak saya taruh di dekat sini, lebih dekat lagi sini, ini sebetulnya kedekatan, tapi karena ini ada kerodongnya, dan setiap hari saya pindah, itu saya rasa tidak apa-apa, mungkin ini, minggu-minggu ini juga saya pindah, atau sudah laku burung yang ini, ini nias prestasi, tapi suaranya rusak ini, pernah saya jadi tutorial, dengan, apa ya, larutan kemarin, cuma sembuh, tapi enggak normal, istilahnya seperti itu, karena sudah parah, ya perlu proses, oke, kita lanjut, jadi, perlu teman-teman ingat, itu teman-teman ingat, jadi, pencegahan katarak sejak dini itu, kita meletakkan, letakkan, wah, di sana mungkin, dekat, lampu, mungkin, teman-teman mengira, itu lebih, lebih, suka ya burungnya, seperti itu, tapi, dalam waktu jangka yang lama, itu, burung itu pasti, akan kena katarak, kalau, dia dekat lampu, dan dekat tembok warna putih ini, jadi, dia tidurnya itu, murah batu itu, kalau tempatnya tetap, tidurnya itu tetap, misalkan, kepalanya, di, di, menghadap ke kanan, dia akan ke kanan terus, ke kiri, ke kiri terus, jadi, mungkin selama, berhari-hari, berbulan-bulan itu, dia posisinya, tidur itu tetap, akhir, akhirnya, lampu yang menyorot, ke dinding, akan memantulkan, ke mata dia ya, kalau terus-terusan seperti itu, pasti, katarak, atau, penyakit kataraknya, akan, mengenai dia, sekitar, 80% lebih, seperti itu, jadi, sangat besar sekali, resikonya, kalau meletakkan burung itu, ya di posisi tadi, kalau ini, sekitar, berapa meter ya ini, saya ma, sekitar setengah meteran, dengan, enggak ada ya, setengah meter, dengan lampu, dan setengah meter, dengan tembok, jadi, posisinya, posisi ini, sangat rawat sekali, seperti itu ya, jadi, ini tadi, sepilih sekali, dalam perawatan, tapi, benar-benar ya, ini, penelitian ini, sudah saya lakukan, ya sejak lama sih, karena sejak kecil itu, suka burung, tapi, cuma, kalau kecil-kecil itu, di desa, burungnya saya pelihara, kutilang, sama terocok, seperti itu, jadi, apa ya, intinya, pencegahan katarak, sejak dini, itu, dapat kita lakukan, seperti itu, perlu teman, diingat, sekali lagi, dan saya ulang lagi, jadi, pencegahan katarak itu, jangan, didekatkan, sama lampu, sampai, sama tembok, mungkin, ada beberapa teman-teman, oh, burung saya, saya kasih lampu, itu malah dalamnya, supaya tidak dingin, ya, tidak apa-apa sih, kalau sekali, dua kali, tapi, dalam waktu, jangka lama, itu pasti katarak, jadi, tidak bagus untuk, burung, kesehatan burung tersebut, seperti itu, apalagi, tidak dikerobong, seperti itu, jadi, posisinya seperti ini, seperti teman-teman lihat, misalkan di sini, ada burungnya, ditaruh di sini, berapa bulan gitu, pasti, dia akan kena katarak, itu pasti, pastinya, karena, sering kasus, saya juga pernah ngalami dulu, dan teman-teman, dan, menurut pengalaman kita semua, seperti itu, oke, kayaknya sudah jelas ya, tips saya tadi, sekian dulu, video ini, sudah malam, istirahat nyantai dulu, oke, saya ingatkan lagi, yang belum subscribe, untuk mendapatkan, tips berlangganan, mungkin teman-teman, baru, yang baru gabung, di sini, belum tahu ya, subscribe dulu, supaya kalian, bisa mendapatkan, video gratis, berlangganan, jadi, kalau sudah subscribe, otomatis ada notifikasi ya, seperti itu ya, ini, ngomongnya saja, sudah ngelior, agak ngantuk ini, oke, terima kasih, selamat, berakhir pekan, selamat beristirahat, salam, kejamanan, kompak selalu, selamat,